Bertempat di lapangan Indo-Futsal Kavling Tanjung Balai Karimun, Jumat malam lalu Bupati Karimun Onorovic menutup Turnamen Sepak Bola Futsal atau HMI Futsal Competition 2017. Turnamen ini dilaksanakan dalam rangka memerihakan hut HMI yang ke-70. Kegiatan pertandingan olahraga ini diikuti sebanyak 40 tim dengan menggunakan sistem gugur yang berlangsung selama 2 minggu. Penutupan acara tersebut juga dihadiri Kadispora Kabupaten Karimun, Yusril Wahyudin, serta perwakilan dari Kodim 0317 TBK. Melalui kegiatan olahraga ini diharapkan dapat memotivasi nilai-nilai prestasi dan juga potensi olahraga daerah khususnya di wilayah Kabupaten Karimun dalam meraih terwujudnya kebersamaan serta kemandirian. Pemerintah Kabupaten Karimun sendiri berharap agar kedepannya kegiatan HMI Futsal Competition menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Mengingat begitu banyak animu dan juga antusias dari para pemuda yang ingin mengikuti kegiatan lomba tersebut. Dengan event ini akan lahir atlet-atlet kreatif dan inovatif baik dalam prestasi olahraga maupun dalam hal pekerjaan. Dimana di dalam tubuh yang sehat maka akan lahir pemikiran-pemikiran yang rasional dan dalam hal inilah yang sangat dibutuhkan yaitu membangun daerah yang berasaskan bumi berazam. Hasil dari pertandingan yang berjalan dengan aman dan penuh sukacita tersebut keluar sebagai juara satu diperoleh oleh tim Batosai FC. Sedangkan untuk juara dua dan tiga diperoleh oleh tim dari Pregress FC dan juga Ranto FC. Dan untuk juara satu, Panitia Penyelenggara memberikan hadiah berupa uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan untuk juara dua dan tiga masing-masing memperoleh hadiah uang sebesar 2 dan 1 juta rupiah. Pelatih Batosai FC Syahwale menjelaskan bahwa tidak ada target, hanya para pemain Batosai FC tetap berlatih dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai juara pertama. Agar kedepannya lebih baik lagi dan semakin sukses di Kabupaten Karimun dan agar dapat menjadi contoh bagi para junior dan adik-adik para pecinta futsal. Tidak ada latihan, karena orang ini pun memang sudah pemain. Dari dasarnya orang itu memang pemain. Bagi on ataupun... Klopnya berapa kan semua? 60 peti. 60 peti ya? Tanggapannya dengan kegiatan ini, tanggapan ini? Tanggapannya supaya adik-adik di Karimun ini lebih baik lagi, karena ada contoh pemain dari luar kan. Semoga apa yang dipermainkan orang ini jadi contoh untuk adik-adik kita yang di bawah lagi. Pemkap Karimun melalui Bupati Karimun mengharapkan agar kedepannya kegiatan ini rutin untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Mengingat begitu banyak sekali animo dan antusias dari para pemuda yang mengikuti kejuaraan turnamen futsal HMI tersebut. Agar kedepannya semakin lebih maju dan baik lagi, terutama bagi para pemuda penerus bangsa. Aziz Maulana Kilas 7 menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun.